Oke sudah kita rapihkan dan sudah kita tutup Sekarang kita coba hasilnya seperti apa Ayo belajar sambil bermain Supaya kita tambah pintar Dan disayang Allah Serta Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Oke mantap Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan sebuah speker hafiz Dengan bentuk anak kecil ini Santri kecil Dengan kerusakan suaranya sangat kecil Dan ada kresek-kersek atau kemerosok Kita coba Oke seperti ini suaranya Sangat kecil memang ya Oke untuk lebih jelasnya Kita bongkar saja langsung Oke ini bagian dalamnya ya Oke kita lihat magnet spekernya ini bergeser ya Ini kemungkinan karena jatuh Kita lepas dulu untuk soket-soketnya Kita fokus di spekernya dulu ini Magnetnya terlepas Oke kemungkinan sebabnya ini ya Mudah-mudahan cuma spekernya saja Oke ini tepat di tengah mungkin Nanti kita lem saja Kalau sudah suaranya pas Namun setelah saya amati Ini kemungkinan spekernya juga sobek ya Kita lihat Ini sobek spekernya Kita lepas dulu saja Oke sudah seperti ini Membranya sudah sobek Oke saya punya spekernya Ini persis sekali ukurannya ya Kita cek dulu Menggunakan skala x1 ohm Oke masih bagus spekernya Dan langsung saja kita pasang Sudah kita pasang Ini nanti sekalian kita bersihkan Menggunakan thinner ya Untuk PCBnya Sudah banyak kotorannya Dan juga untuk potensio Ada keresek-kersek Nanti kita semprot Menggunakan cleaner Namun yang utama Kita hidupkan dulu Untuk spekernya ini Seperti apa Ayo belajar sambil bermain Oke sudah keras suaranya Oke selanjutnya Kita bersihkan potensio Atau volumenya Supaya tidak keresek-kersek Sekarang kita lepas Untuk mesinnya ini Oke disini ada yang Renggang sedikit Kita semprot Menggunakan Kontak cleaner Ini nanti akan masuk Airnya Dan untuk kotoran-kotoran Seperti ini Kita bersihkan Dengan thinner Oke sudah bersih Kita tunggu sampai kering Oke setelah kering Langsung kita coba Oke langsung Tidak ada suara Kemerosok Supaya kita tambah pintar Dan disayang Allah Serta Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah bersih suaranya Nanti kita rapihkan Dan kita tutup Oke cukup sekian Video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih